Intro Tanah Papua Tempat saya dilahirkan dan dibesarkan Saya terlahir sebagai anak nelayan Karena saya tinggal di pasisir pantai Setiap hari Saya membantu saya pembapak untuk mencari ikan Dan saya biasa juga membantu saya mama Untuk memerah sago Sapu kampung ini Terkenal dengan alam yang indah sekali Tapi dibalik keindahan alam itu Saya dan sapu teman-teman lupa untuk sekolah Kita lebih sering bermain Sehabis membantu orang tua Karena saat kita ke sekolah juga Guru Don tidak pernah datang Akhirnya kita tidak pernah ke sekolah lagi Tepat pada tanggal 22 Maret 2019 Guru-guru dari hiasan tangan pengharapan Datang ke sapu kampung Saya dan sapu teman-teman akhirnya bisa sekolah kembali Dan berjalanan waktu pada tanggal 14 Februari 2020 Kitong bertemu dengan ibu guru Florani Ibu Florani ini Dia begitu sabar dan kreatif untuk mengajar Kitong Kitong diajarkan untuk mengenal huruf Membaca dan menulis juga Saya salah satu guru pedalaman tangan pengharapan Yang bertugas di FLC Karawi Kepulauan Yapen, Papua Seperti biasanya setiap hari kami berkunjung ke rumah anak untuk mengajar Suka duka harus kami lalui dalam menjalani kegiatan ini Sukanya adalah Kami bisa observasi langsung Kehidupan anak di rumah dan lingkungan sekitarnya Keuntungan lain adalah Anak-anak lebih dekat dengan kami sebagai guru Sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman Selain itu Orang tua pun bisa melihat langsung Bagaimana cara mengajar dari guru Yayasan tangan pengharapan Ada beberapa orang tua yang termotivasi untuk mulai mengajari anak-anak mereka di rumah Kebanyakan masalah yang terjadi di masa lampau sebelum yayasan tangan pengharapan hadir disini adalah Guru datang sehari mengajar di sekolah Kemudian berbulan-bulan tinggal di kota Ada juga guru lokal yang memilih bekerja di kebun dibanding datang ke sekolah untuk mengajar anak-anak Namun bersyukurnya banyak masyarakat yang sudah merosakkan perubahan yang terjadi di kampung ini Semenjak yayasan tangan pengharapan mengirimkan guru Banyak anak mereka sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung Mereka berharap ke depannya terus ada peningkatan di dunia pendidikan yang semakin pesat di kampung ini Selain belajar di sekolah tuh Dong juga kadang mengajak kami untuk belajar di pinggir pantai Supaya Kitong juga tidak bosan Saya berterima kasih kepada para donator yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman Sehingga sekarang Kitong sudah punya guru di Karawi, Yapen, Papua Helping people live a better life